Kepala Distrik Kaimana Aris Veneti Rumah bersama Lurah Kota Kaimana dan sejumlah Ketua RT dalam wilayah Kelurahan Kota Kaimana Senin pagi tadi turun ke jalan untuk membersihkan sampah. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk edukasi bagi warga Kota Kaimana untuk menjaga lingkungannya dari sampah sekaligus menata Kaimana menuju Kota Pariwisata. Memanfaatkan waktu libur, Senin pagi tadi, Kepala Distrik Kaimana Aris Veneti Rumah bersama Lurah Kota Kaimana, Cornelius Rego bersama sejumlah Ketua RT di wilayah Kota Kaimana, Senin pagi tadi turun ke jalan untuk membersihkan sampah. Aksi sosial yang dilakukan oleh para pejabat di tingkat Distrik Kaimana ini sebagai bentuk edukasi kepada warga Kota untuk menjaga lingkungannya dari sampah. Kepala Distrik Kaimana Aris Veneti Rumah pun ikut ambil bagian dalam membersihkan sejumlah kawasan tersebut dari sampah. Satu unit mobil milik Dinas Lingkungan Hidup pun disiagakan untuk mengangkut sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan oleh mereka. Kepala Distrik Kaimana Aris Veneti Rumah dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, selain kerja bakti yang dilakukan di masing-masing RT, pada wilayahnya tetapi hari ini dirinya mengajak para RT dan warganya untuk bekerja bakti. Sedikitnya puluhan warga dari RT Brawijaya, RT Genova, RT Anda Air pun ikut serta dalam aksi sosial tersebut. Dia pun menambahkan, ke depannya dirinya akan membentuk tim kebersihan dan ronda sampah untuk masing-masing RT dalam wilayah Distrik Kaimana. Gagas sejak saya dilatih sebagai Kepala Distrik. Artinya apa? Sesuai dengan program Bupati Kabupati adalah penolong sampah, artinya kita sudah boleh bekerja. Bukannya hari ini saja, beberapa hari lalu kita sudah melakukan itu. Tapi untuk hari ini, kita melakukan pembersihan di Kampung Seram. Kampung Seram sampai di Brawijaya. Artinya, kita melakukan pembersihan ini untuk menyadarkan, mengedukasi kepada masyarakat bahwa kebersihan itu hal yang sangat mutat harus kita lakukan. Karena kalau kita hidup sehat, otomatis kita harus menjaga kebersihan ini juga, termasuk di RT-RT. Jadi pada hari ini, kita sampai di Brawijaya, kita melakukan pembersihan. Taman kota, taman Jokowi yang sangat kita juga lakukan kebersihan. Artinya, supaya paling tidak dengan kebersihan ini, orang lebih suka datang ke Kampung Seram dan melihat Kampung Seram. Ini adalah tahapan yang kami lakukan di distri Kampung Seram, menghimpul RT, RT-RT untuk menjaga kebersihan. Dan kami juga melibatkan teman-teman dari lingkungan hidup yang membantu kami sama-sama untuk menjaga kebersihan di lingkungan ini. Terima kasih telah menonton!